Sebuah aksi perampokan taksi berhasil digagalkan oleh seorang polisi di kawasan Geraha Raya, Pondok Aren, Tangerang, Selatan, Jumat ini hari. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu, seragam yang berlumuran darah, dan mobil taksi. Komplotan ini digiring polisi karena nekat melakukan aksi perampokan terhadap seorang sopir taksi. Tragisnya dua di antara para pelaku adalah perempuan dan keempatnya masih di bawah umur. Kejadian bermula saat dua perempuan berpura-pura memberhentikan taksi dari kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Sesampainya di tempat tujuan stasiun Jombang, Ciputat, tiga remaja nekat ini bergantian menjadi penumpangnya. Mereka langsung menganiaya pengemudi taksi untuk meminta sejumlah uang. Beruntung Brigadir Muhammad Yamin yang sedang patroli berhasil menggagalkannya. Para pelaku sempat berusaha kabur namun dicegah oleh Brigadir Muhammad. Saya kejar, saya kejar, pelaku masih lari. Nah, seketika itu saya kejar terus, berhadapanlah dengan saya. Ketika berhadapan dengan saya, meskipun saya menggunakan, apa, membawa senpi, namun apabila belum terdesak saya tidak pergunakan. Saya akan masih menggunakan tahan kosong. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu, seragam yang berumuran darah dan mobil taksi. Kini kelima remaja tanggung ini harus mendekam di tahanan Mapolres Tangerang Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka terancam pidana 12 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan Indosiar melaporkan. Selamat menunggu. Terima kasih.